Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du sahabat bintang tinggal menghitung hari kita menuju Idul Fitri tentu diantara sahabat bintang sudah ada yang bersiap-siap untuk melakukan mudik apa itu mudik? mudik itu pulang ke udik artinya pulang ke kampung halaman aktivitas mudik ini menarik pertama karena kita akan bersilat rahim bertemu dengan keluarga sanak pamili terkhusus lagi adalah orang tua yang kita cintai yang kedua kita mudik tentu melepas rindu kangen dengan orang-orang bukan sekedar keluarga tapi mungkin teman-teman kita saat sekolah saat kita kecil saat kita main bersama mereka nah lalu apa pelajaran daripada mudik? satu selain tentu kita silat rahim kita diingatkan bahwa kemanapun kita pergi pasti akan kembali ke kampung halaman kita hidup di dunia pasti akan pulang kemana? ke kampung akhirat kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sesungguhnya kami ini adalah milik Allah kita mengaku adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini hanya kepada Allah saja akan kembali jadi kita akan kembali nah kembali kemana? proses yang paling dekat setelah kehidupan adalah pasti meninggal dunia meninggalkan dunia menuju alam barzah menuju alam kubur tapi sebelum kita masuk ke dalam kubur bahkan nanti akan dihisap akan diperhitungkan segala amal ibadah kita amal perbuatan kita ketika di dunia maka kita harus bersiap-siap apa yang harus kita persiapkan tentu yang harus kita siapkan adalah amal ibadah amal ketakwaan Nabi pernah bersabda al-kayis mandana napsahu wa amila lima ba'dal maut orang yang cerdas itu bukan yang pandai hitung-hitungan tapi dia adalah orang yang mampu menundukkan napsunya mengendalikan dirinya ini pun yang terjadi di Ramadan kita saat berpuasa mesti mampu mengendalikan diri wa amila lima ba'dal maut dan orang cerdas adalah ia beramal untuk kehidupan setelah mati kalau lah sobat bintang hari ini yang sudah prepare bersiap-siap untuk mudik sebelum pulang ke kampung halaman tentu sobat bintang mempersiapkan barang bawaan mulai dari persiapan kendaraannya hantaran barang bawaan oleh-oleh apa yang akan dibawa ke orang tua apa yang akan diberikan kepada karib kerabat andai tolan dan tentu cek fisik kendaraan dan cek tentu fisik kita jangan sampai kita ini pulang ke kampung halaman membawa penyakit siapkan segala-galanya pun demikian sebelum kita pulang ke kampung akhirat persiapkan bekal kita mau ibadah haji saja kata Allah wata zawwadu berbekallah kalian fa inna khairazah di taqwa karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang terakhir saudara sekalian sobat bintang dimana saja anda berada mudik mengajarkan kita bahwa kita memang sedang berkelana sedang mengembara sedang merantau dari kampung halaman kita dahulu ke kota metropolitan tapi kita yakin bahwa dimanapun kita berada hanya sebentar itulah filosofinya kita hidup di dunia tidak lama apa kata Nabi kun fit dunia jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan alias musafir atau pengembara yuk jadikan perjalanan mudik ini bukan sekedar mudik semata bukan sekedar perjalanan pulang secara fisik semata tapi di dalamnya tersirat dan tersurat sarat dengan banyak pelajaran diantaranya mengingatkan kepada kampung akhirat dan tentunya kepada pencipta kita ini Allah subhanahu wa ta'ala selamat mudik salam sehat jaga keselamatan selamat berkumpul bersama keluarga orang tua dan sana family wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh